Gak ada harta ya kan, kemudian anak juga gak ada gitu, jadi kayak dinolin. Masuknya sudah tidak marah atau memaafkan itu sampai se-level mana nih bunda? Kalau memaafkan aku selalu bilang di mana-mana, aku udah memaafkan, tapi gue gak mau kenal. Semua persoalan kehidupan, sebenarnya sama aja jawabannya. Yaitu kita harus ikhlas, pasrah, berserah, bertakwa, beriman, percaya aja sama Tuhan. Itu aja kan sebenarnya. Pemirsa silet RCTI, musisi senior Maia Estianti baru-baru ini kembali menjadi serotan warganet. Berawal dari kontennya bersama Dr. Richard Lee, Maia belak-belakan menceritakan proses panjang yang harus dilewati untuk bisa sampai ke titik sekarang. Salah satu titik paling kelam yang pernah ia rasakan, yakni perpisahan dengan sang mantan suami Ahmad Dhani. Ia mengaku saat itu bahkan sempat marah kepada Tuhan atas ujian pelik yang harus dihadapinya. Dan yang lebih beratnya lagi, tak lama kemudian putra bungsunya, Dul Jailani mengalami kecelakaan yang hampir meranggut nyawanya. Setelah proses perpisahan, kemudian aku marah sama Tuhan, kemudian agaknya mencari Tuhan, dan agaknya ketemu jawabannya. Kemudian ada ujian lagi terberat kedua, anak kekecelakaan. Ada trauma tersendiri, makanya setelah saya bercerai, saya tidak pernah membuka masalah apapun. Tidak pernah menceritakan masalah asmara di depan publik sama sekali. Masa lalu-nya kan dibilang pahit-pahit ya, tapi masalah anak-anak masih kecil itu aku kan kehilangan momen, golden momen ketika aku mengasuh anak-anak. Disitulah aku missing dan itulah flashbacknya itu yang bikin aku sedih. Sebagai manusia, mendapat ujian bertubi-tubi tentunya sangat wajar untuk merasa kecewa dan tertekan. Apalagi saat itu ia tidak hanya kehilangan suami, namun juga rekan kerja, anak, bahkan memulai kehidupan dari nol. Namun pada akhirnya, Maya berusaha mendekatkan diri kepada sang pencipta. Hal itu membuatnya belajar ikhlas dan menerima takdir. Lantas benarkah meski sudah memaafkan masa lalu, namun Maya sampai detik ini tidak lagi mau mengenal Ahmad Dhani dan Mulan Jamila? Ya berat semua. Karena memang pada saat itu kan kayak di awalnya itu kan kayak Tuhan mengenalkan aku. Bayangin punya grup, bubar. Terus kemudian suami harus hilang, ya kan. Habis itu berikutnya aku juga harus keluar dari rumah, ya kan. Nggak ada harta, ya kan. Kemudian anak juga nggak ada. Jadi kayak dinolin. Masuknya sudah tidak marah atau memaafkan itu sampai se-level mana nih, Bunda? Kalau memaafkan, aku selalu bilang di mana-mana aku udah memaafkan. Tapi gue nggak mau kenal. Ya walaupun sekarang aku udah move up, bukan move on lagi, udah move up ya gitu loh. Orang move on kan move on, ini lebih move up lagi lah gitu. Jadi ya aku masih belum bisa untuk melihat lokasi-lokasi yang mengingatkan aku pada masa lalu. Hidup sebagai single parent dengan kondisi yang cukup sulit. Namun Maya Estianti berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Hingga akhirnya, ia pun menemukan kembali pasangan hidup dan menikah dengan sosok Irwan Musri. Seiring bertambahnya usia, Maya mengaku juga melihat segala sisi kehidupan dengan lebih bijaksana. Salah satunya, ia justru bersyukur atas perpisahannya. Karena jika tidak terjadi, dirinya tidak akan bertemu kebahagiaan dengan pasangannya saat ini. Beda jawaban aku, jawaban zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau jawaban zaman sekarang, gue bersyukur banget. Oh iya? Hari itu harus terjadi gitu loh. Serius? Serius, karena gue selalu bilang, gue nggak akan ketemu Mas Irwan sekarang. Kalau nggak lewat peristiwa itu, gue nggak akan ketemu laki gue yang sekarang kalau nggak harus lewat peristiwa itu. Nggak akan ketemu kebahagiaannya sekarang? Nggak akan ketemu kebahagiaan sekarang kalau tidak melewati peristiwa itu. Karena sekali lagi aku percaya bahwa pernikahan itu, jodoh itu waktunya Allah, bukan waktu aku. Pilihan pikiran kita, kalau kita bersyukur ya kita happy kan. Apapun keadaannya, kalau kita bersyukur pasti happy. Seperti diketahui, Maya Estianti dan Irwan Musri resmi menikah pada tanggal 29 Oktober 2018 di Jepang. Keduanya pun menjalani kehidupan begitu harmonis seperti yang kerap kali dibagikan lewat media sosial. Maya pun mengungkap bahwa sebenarnya ia sempat merasakan trauma. Pertemuannya dengan Irwan pun karena dijodohkan oleh kerabat dekat. Namun, dibalik semua itu, Maya juga sempat jadi sorotan karena tidak sepenuhnya tinggal di rumah sang suami. Ia lebih sering di sana pada saat weekend, sementara di hari biasa kembali ke rumahnya yang berada di Pejaten. Lantas, seperti apa jawaban Maya menanggapi terkait hal tersebut? Oh, dijodohin. Dijodohin? Dijodohin. Oke. Bukan Irwan Musri yang deketin Bunda dulu? Enggak, kita dijodohin. Ada matchmaker-nya hari itu. Oh. Kebetulan dia kenal baik sama Mas Irwan, dia kenal baik sama aku. Jadi ya, kebetulan aku juga udah kenal sama Mas Irwan sebelumnya. Dan keluarga aku sama Mas Irwan juga udah pernah ada hubungan relationship yang mau jadi ipar-ipara, mau jadi keluarga tapi nggak jadi. Biasanya kakak gue kan pacarnya sama adiknya, ya kan. Tapi nggak jadi. Agak takut sih awalnya, setelah kita jalanin, Alhamdulillah dia tuh orangnya ternyata menenangkan, bisa membawa aku yang bisa mengikis pelan-pelan ke traumatisanku, jadi aku yakin sama dia. Katanya dari kabar Bunda, apa ya, beda rumah ya, tempat tinggal dengan Mas Irwannya. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena yang dipecatin ada anak. Oke. Terus kalau hari weekdays kan Mas Irwan sibuk banget juga ya, jadi aku juga sempat misalnya, ini anak-anak gimana? Dia malah, kamu ke anak-anak aja gitu. Oh. Oke. Jadi pada saat weekend itu aku mau sama dia pasti. Aku menghargai privacy apakah itu suami, apakah itu anak, karena aku juga mau dihargai privacyku. Jadi aku bener-bener, aku memperlakukan mereka karena seperti mereka memperlakukan. Setelah melalui berbagai lika-liku kehidupan yang pelik, Maya Estianti mengaku saat ini dirinya merasakan kebahagiaan luar biasa. Apalagi Irwan Musri sebagai suami selalu memperlakukannya bak seorang ratu. Ia juga bersikap sangat baik terhadap anak-anak Maya, bahkan kerap kali menghabiskan waktu bersama. Dan yang paling penting selain bertanggung jawab, Maya juga sangat mempercayai Irwan. Orangnya sangat bukan, kalau bilang prinses treatment gitu kan. Prinses treatment. Gue bilang Mas Irwan bukan prinses treatment, dia meratukan. Queen treatment. Bukan prinses, tapi queen treatment gitu loh. Dia bukan orang yang disurve ya, dia menservis. Oh servis. Jadi dia selalu misalnya kalau sama anak-anak itu dia ngambilin makanan ke anak-anak. Terus dia misalnya nge-servis anak-anak. Pokoknya anak-anak harus happy kalau sama dia gitu. Dalam hubungan kan pasti pertama adalah respect dan kepercayaan dan cinta ya kan. Nah dia tuh bisa membangun kepercayaan itu. Dia tuh orang kan sangat bisa dipercayalah gitu loh. Insya Allah ya. Dia laki-laki yang memenuhi semua apa yang diomongkan sama dia. Jadi misalnya gini, dia adalah orang yang berkomitmen tingkat tinggi. Dalam arti dia bertanggung jawab atas apa yang, dia orang yang banyak janji, tapi dia memenuhi. Adanya bertanggung jawab dia. Apa yang memang menjadi tanggung jawabnya. Kita kalau udah punya pasangan, inget jangan pernah menyakiti hatinya. Kemudian kalau udah terikat komitmen, jangan pernah selingkuh. Karena kan kalau selingkuh itu kan artinya siap untuk menghancurkan komitmen dan kehilangan sebuah keluarga ya kan. Terus kemudian jangan pernah mendoakan wanita. Kemudian juga bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Ini laki-laki, ini harus menafkahi, memberikan kehidupan buat istri dan anaknya. Terima kasih. Terima kasih.